Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Wah, pesta semangka ya. Enaknya. Iya. Tanaman semangka Babe kebetulan berbuah. Babe juga gagal nyangka, bisa subur begitu. Padahal dulunya Babe gak sengaja nyebar bijinya begitu aja. Yaudah, ayo makan bareng-bareng. Asik, Behta suka semangka. Panas-panas gini cocok banget makan semangka. Aduh, segernya. Nih, ambil. Enak lho, manis. Cuma sayangnya bijinya banyak. Makasih ya, Tom. Makasih, Be. Manis dan dingin. Tadi Babe ambil dari kulkas. Yaudah, kalian habisin aja ya. Sekarang Babe mau masuk dulu. Beres, Be. Bijinya harus diambilin, Mon. Loh, Mon, kamu kok makan sama bijinya? Iya, keburu Miller. Semakanya seger banget. Eh, tapi kamu tahu gak? Tahu apaan, Put? Kalau makan biji semangka, nanti tumbuh tanaman semangka di kepalamu. Eh, kamu jangan sembarangan kalau ngomong. Yang aku tahu sih begitu, Mon. Walah, Mon. Bisa sih? Jangan bercanda, dong, Mon. Beneran, aku gak bercanda, Mon. Aduh, gimana, Don Diva? Nanti kepalaku benjol ada semangkanya. Aduh, jauh. Jangan khawatir, Mon. Masa semangka bisa tumbuh di kepala? Seharusnya kan tumbuhnya di tanah. Tapi kalau memang tumbuh benaran, nanti kita bisa panen semangkanya di kepalanya Mona. Tunggu, tunggu. Sakit gak ya kalau dipotong semangkanya? Ih, pupus. Hai, Mon. Kamu kok lesu sih? Belum sarapan. Sudah, Don. Cuma cemas aja. Cemas kenapa? Sini deh, aku bisikin. Hah? Beneran, Mon. Kamu gak bercanda, kan? Lihat, Don. Eh, jangan, Diva. Memangnya kamu akan pakai topi terus selama pelajaran. Iya, pokoknya jangan sampai ketahuan. Aku kan malu, Diva. Ada apa sih, bisik-bisik? Iya, kalian mencerigakan sekali, deh. Enggak kok, gak ada apa-apa. Iya kan, Diva? Iya, gak ada apa-apa kok. Mon, hari ini kan gak ada upacara. Kamu kok pakai topi? Apa enggak kepanasan? Anu, aku lagi suka pakai topi, Feb. Cantik kan aku? Hari ini Mona aneh banget, ya, Tom. Iya, Put. Pasti ada sesuatu, deh. Eh, Bel sudah berbunyi. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, anak-anak. Kalian sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu Guru. Bagus. Sekarang keluarkan buku matematika kalian, ya. Aduh, panas banget. Mana kepalaku gotel. Aku gak tahan. Jangan-jangan udah muncul di kepalaku. Aduh, gimana dong? Mona, kamu tidak melepas topi, Bu. Tidak, Bu. Mona lagi suka pakai topi. Kalau kepanasan, topinya dibuka saja. Anu, Bu. Sebaiknya tetap dipakai saja. Hah? Kenapa, Mona? Anu, Bu. Soalnya di kepala Mona tumbuh tanaman semangka. Kenapa bisa begitu? Kata Putu, kalau makan semangka dengan bijinya, bisa tumbuh tanaman di kepala, Bu. Oh, begitu. Coba sini, Ibu. Lihat. Jangan, Bu. Mona malu. Sepertinya udah tumbuh. Kepala Mona gatel banget. Tidak apa-apa. Ibu akan hati-hati. Oh, iya, iya. Ibu tahu. Ibu sudah lihat. Mona, rambutnya cuma kotor. Mona belum keramas, ya? Belum, Bu. Anak-anak, semua biji buah yang kita makan akan dicerna dengan baik di perut. Tidak mungkin. Biji tumbuh di kepala. Kan masuk makanannya dari mulut turun ke perut. Abis kata Putu begitu sih, Bu. Mona kan jadi takut. Maaf ya, Mon. Ternyata aku salah. Nanti kalau di rumah keramas yang bersih, ya. Kita harus menjaga kebersihan tubuh kita supaya kita tetap sehat. Iya, Bu. Terima kasih. Jadi, anak-anak, sebelum kalian percaya terhadap suatu hal, kalian harus mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Itu gunanya kita belajar. Supaya kita menjadi tahu. Iya, Bu Guru. Tuh kan, Mon. Makanya jangan asal percaya. Iya, Diva. Tapi, Diva, sebelum makan semangka... Kemarin aku makan jambu biji. Kira-kira nanti tumbuh nggak, ya? Iya, bisa tumbuh. Ah, beneran, Diva. Serius, makasih. Ya, bisa tumbuh kalau kamu tanam di pot. Udah yuk, ah. Kita pulang aja. Oh, Alah, Tiva. Kirain tubuh di kepala ku laki. Hahaha, yuk pulang. Halo, teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, pusulan, atau saran juga ya. Terima kasih.